Berarti akan kita saksikan bersama tampilan-pampilan dari anak-anak hebat kejauh. Ini kan kami berpartisipasi dalam rangka hari peduli autisme sedunia gitu kan. Yang memang diselenggarakan oleh teman-teman dari GCI bekerjasama dengan ibu-ibu PKK di Kota Batu. Jadi kegiatan hari ini sebenarnya merupakan aplikasi atau kelanjutan dari kegiatan workshop yang kami sudah selenggarakan tanggal 27 Februari sampai dengan 5 Maret. Nah ke depan harapan kami memang lebih meluas ya. Kegiatan workshop yang kami lakukan melibatkan lebih banyak anak. Sehingga anak-anak itu sebagaimana kami sudah sampaikan tidak hanya mandiri secara sosial tapi juga mandiri secara ekonomi. Hasil karyanya itu bisa dinikmati dan dinilai secara pemersial. Tujuan dia seperti itu mas. Ada berapa banyak anak autis pak yang diikut sertakan hari ini? Pertama baru 12 anak. Tapi yang hari ini kan bukan hanya anak autisme juga anak-anak dari SLB juga ikut bergabung. Dan di luar kelompok dari Malang Autism Center yang 12. Kira-kira mungkin enggak. Hampir mendekati 100 anak ya yang saya dengar informasinya. Dibatih saja apa Malang Raya yang yang besar juga? Malang Raya. Saat ini baru Malang Raya ya. Kedepan memang mau diadakan di Surabaya dan sejawa timur ya lebih meluas. Mungkin diperkirakan akhir Mei atau awal Juli. Kalau yang ini dari SD pak ya? Ya betul. Ini dari SD. Dari SLB. Oh dari SLB. Kegiatan hari ini ngapain aja pak? Kegiatan hari ini ada melukis lomba lukis tong sampah. Kemudian ada lomba lukis kopi. Lalu ada live kegiatan mengecat panel lukis yang besar. Yang tadi ada di depan lobi ya. Oleh anak-anak yang memang sudah tersertifikasi industri. Nah untuk kegiatan melukis panel yang besar itu tidak semua anak bisa kan. Karena hasil-hasil karyanya tadi sempat kita lihat. Di ruang pertemuan gedung Pancasila di sudut-sudutnya kan ada. Hasil-hasil yang memang sudah dilakukan oleh anak-anak pusepupi. Pinter renek langsung mas. Batu memang pertama kali melaksanakan hari autis nasional sedunia ya. Jadi harapan kami kita ini kota batu saling bergandeng tangan untuk menjadi pembimbing anak-anak autis supaya mereka berkembang dengan baik. Saya ingin mereka itu hidup normal seperti kita selayaknya. Kita harus mencintai mereka. Kota batu bukan hanya kota ramah anak. Tapi juga kota ramah anak autis. Jadi semua orang tua yang mempunyai anak autis akan jadi bangga ketika anak-anak ini kita berikan talenta misalkan seperti saat ini melukis. Kemudian menyanyi, menari. Jadi kita sebagai manusia emang tidak bisa sempurna. Pasti ada kekurangan setiap manusia. Tapi bagi orang tua kita harus membimbing mereka supaya mereka itu bisa meningkatkan talenta masing-masing, kemampuan, serta kecerdasan anak-anak ini untuk menjadi anak yang berguna bagi nusia bangsa, agama, dan keluarga ke depannya. Kami sebagai ketua tim penggerak PKK Kota Batu ingin dan bercita-cita selalu bergandeng tangan dengan seluruh masyarakat untuk tetap membina anak-anak yang berkebutuhan inklusif ini supaya mereka ada yang mengarahkan, ada yang menggali cita-cita mereka seperti apa ke depannya. Contohnya tadi saya keliling, hari ini tema melukis adalah impianku. Mereka ingin menjadi astronot, ingin menjadi petani, pemadam kebakaran, ingin berguna bagi orang lain untuk menolong sesama. Mereka pun punya jiwa sosial, sehingga kita pun harus juga lebih mempunyai jiwa sayang kepada mereka. Mereka pun punya impian masing-masing. Bagaimana kita mewujudkan impian itu, itulah tigas kita sebagai orang tua. Terima kasih. Kenggapannya ya kalau dari kami selaku wakil dari komunitas autism ya sangat bahagia, sangat senang, luar biasa. karena ada pemerintah kota yang care dan mau memperhatikan kebutuhan daripada anak-anak autism. Jadi saya sangat appreciate sekali dengan acara ini karena terus terang kalau kami di kegiatan ini adalah kami diundang oleh Pemkot Batu dan Panitia Inti yaitu Junior Chamber Indonesia Chapter Surabaya. Dan disinilah kita akhirnya ketemu dalam memperingati Hari Autism Sedunia. Melihat tergiatannya kan Hari ada melukis tong sampah, melukis topi. Ini untuk teman-teman autist sebenarnya apa, Mas? Manfaatnya apa, Pak Day? Ya, sebenarnya kan kalau untuk melukis tong sampah dan juga topi dan ada show dari kita itu kan sebenarnya kalau dari kita kebenaran ini kan perjalanan dari yang tanggal 27 Februari kemarin yang kita latihan dan dilatih oleh wow.com untuk anak-anak kita, 12 anak, menjadi bisa terampil untuk pekerjaan seni mural dan pekerjaan seni terkancet. Nah, setelah pelatihan 8 hari itu dan kita juga ada kegiatan praktek kerja di Musola, hari ini adalah hari pucatnya di mana kita ada sebagian yang mempertunjukkan bahwa mereka sudah mampu untuk menjadi artis mural dan ada sebagian yang memang sudah bisa untuk mengecat tong sampah dengan paripurna seperti ini. Harapan ke depannya, Pak Cahes, setelah hari ini ada peringatan ini peringatan pertama di Kota Batu ke depan harapannya, Pak, dari MAC, Pak? Kalau harapan saya sih adalah tadi Ibu PJ oleh Kota Batu sudah menyatakan akan menjadikan Kota Batu menjadi kota yang ramah terhadap manakotism dan terus terang saya pribadi dan juga lembaga kami, MAC sangat berbahagia dan sangat senang dan benar-benar menunggu kegiatan-kegiatan lainnya dari Kota Admir, Setelah Batu untuk keberadaan anak-anak kami yaitu anak-anak UIS.